KB itu selaras dengan ajaran Islam, oleh karena itu orang yang berpendapat bahwa KB tidak sejalan dengan ajaran Islam itu mungkin pandangan-pandangan yang dulu pernah dikemukakan tetapi tidak sesuai untuk zaman ini. Dan Islam pun juga mengatur penjarangan kan, Islam kan mengatur bahwa menyusui itu sebaiknya dua tahun, jadi jangan sampai punya anak lebih terlalu dekat, mungkin tiga tahun itu angka yang, jarak yang cukup ideal gitu ya. Jadi menjalankan, merencanakan, mengatur itu adalah juga untuk kepentingan anak dan pendidikan ini menjadi sangat amat penting di dalam pandangan Islam, agar supaya anak-anak ke depan itu memang menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk dia bertakor kepada Allah dengan pendidikan yang kuat. Lebih baik memperhatikan, mutu anak-anak daripada mengejar jumlah. Jumlah banyak tapi tidak bermutu, lebih baik jumlah yang sedikit tetapi bermutu. Masalah keluarga berencana ini adalah masalah kemasyarakatan yang harus digarap bersama, karena untuk kepentingan bersama. Kita jangan egois memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan generasi yang akan datang. Kalau sekarang dunianya sudah penuh sesak dengan keterbatasan-keterbatasan, maka kita harus berpikir untuk melihat kemasa yang akan datang demi kepentingan anak-anak kita sendiri. Saya mengambil surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya, Tidaklah takut kepada Allah orang yang bila dia meninggal, meninggalkan keturunan yang tidak berdaya dan khawatir akan nasib mereka. Tidak berdaya ini tentunya pengerjanya luas ya. Termasuk di dalam konteks sekarang tentunya pendidikannya tidak cukup. Kemudian juga dalam konteks kita tidak bisa memberikan mereka kebutuhan yang cukup untuk hidup. Jadi gizinya juga harus cukup, perhatian juga harus cukup. Tidak mudah mengurus anak sedikit sama mengurus anak banyak tentunya berbeda. Kemudian terdapat pula satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan dan sejahtera lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa yang meminta-minta kepada manusia. Kami memiliki komitmen yang kuat karena kesadaran dan keyakinan keagamaan dari Aisyah untuk mensosialisasikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohma melalui program keluarga berencana. Kami punya pelatihan-pelatihan untuk para Mubaliwood, motivator dan kader agar mereka mampu mengkomunikasikan, mensosialisasikan hal-hal yang sangat penting terkait dengan keluarga berencana melalui pengajian-pengajian yang ada di masyarakat, pertemuan-pertemuan PKK. Sejak tahun 1968, Muslimat NU itu sudah mengikuti program keluarga berencana dan sejak itu Muslimat NU bekerja sama dengan berbagai pihak, memberikan motivasi keluarga berencana, memberikan penyuluhan kepada warga Muslimat NU melalui pengajian-pengajian yang dipunyai. Dan selanjutnya juga mendirikan klinik-klinik keluarga berencana di proyek-proyek kesehatan Muslimat NU.